Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Alam Sikid Batik Kali ini saya hanya mau berbagi tutorial Cara membedakan kaos Pola kerongannya ya Antara kaos oblong sama kaos yang pakai kerah Jadi beberapa waktu yang lalu itu Ada yang minta dibikinin Pola kaos oblong sama pola kaos kerah Padahal sama ya Yang membedakan cuma nanti di bagian Apa? Di bagian depannya aja kerongan beran depan Jadi intinya sama ya Jadi antara mal kaos oblong sama kaos kerah itu sama Cuma nanti yang membedakan langsung Di bagian kerungan Nah bagian kerungan Badan depan aja ya Mungkin biar lebih paham Dan lebih detailnya Saya mau bikinkan dari sini ke sini aja ya Karena yang masih kurang pahamkan Di sini banyak orang yang kurang paham ya Yang nanya itu Apalagi kalau beli Kalau orang nggak paham Kita bikinin aja Dua pola ya Dua set Padahal sama polanya Langsung kita bikin aja ya Jadi kita langsung siku aja di sini ya Kita anggap lebar pundak atau bawahnya 40 Empat puluh kita bagi dua Jadi Dua puluh ya Dua puluh ya Dua puluh Terus Kita bikin dulu lebarnya buat Apa? Kerungan ya Buat kerungan leher Ini 8,5 Saya bikin ya 8,5 Ini buat Size S Apa M Jadi ini anggap aja sini A ke B Titik ini Yang ini B A ke B Itu 8,5 Ya Senti Nah kalau buat oblong Kesini Kita nurunin 11 Ini juga 11 senti Nah Jadi cuma kita pertemukan aja ini Ya 11 Nah Sama Sini juga 8,5 Ya Sudah ya Ini Buat Nanti kita kerungan Bikin kerungan badan Depan Ya Langsung kita Nurunin pundak Antara 4 Sampai 3,5 Kalau mau agak lurus Maksudnya gak terlalu miring Itu 3,5 Cukup ya Kita turunin 3,5 Dulu Nah Sudah Kita ukur lagi 20 senti Nah Nah Kesini kita 20 juga Dari sini 20 Kalau Kita dari atas 23,5 Sama ini 23,5 Dari atas Ukurnya kita Kalau dari sini Kita harus Nurunin lagi Di sini Lingkar badan Kita bikin 48 Bisa 50 Gak apa Ini bisa bikin 48 Yang penting Di sini Perhatinya Nanti Jangan di sini Ini Terserah Nanti bisa 48 Atau berapa Yang penting Di sini Yang masih Kurang pada Kurang paham Tadi ini 20 Oh Disini Kita pasir Disini Langsung Kita bentuk Bagian lengan Nah Ini anggap Badan Sudah Jadi Nah Kalau Untuk Rongan Oblong Ini Anggap Ini Saiz Ini A ke C A ke C Buat Oblong 11 Centi Terus Kita Bikin Lagi Ke Dari Sini Kesini Dari A Ke Titik Ini 7,5 Ini Agap D Sama Dari sini 7,5 Nah Langsung Kita garis Kalau Ini Ini Buat Kita Kita Nurunin Buat Apa Kerungan Badan Belakang 2,5 Nah Ini Langsung Kita Bentuk Ini Ini Kerungan Badan Belakang Nah Yang Membedakan Disini Pertama Kita Garis Ini Kesini Kita Pertemukan Aja Gini Nah Ini Kita Bikin Garis Bantu Aja Kita Ketik Kayak Gini Biar Lebih Mudahnya Lebih Pastinya Gini Dari Sini Kesini Kan 7 Senti Bagi Dua Aja Jadi 3,5 Nah 3,5 Nanti Kita Bisa Pakai Mana Yang Menurut Kita Pas Ini Pakai Ini Kalau Pakai Penggaris Ini Sebenarnya Kurang Masuk Jadi Kita Anggap Gini Apas Kalau Pakai Penggaris Itu Kurang Masuk Jadi Nah Gini Aja Kita Pertemukan Ini Yang Buat Oblong Nanti Kita Potong Ini Oblong Kalau A Gede Ini Yang Buat Kerah Itu A Gede 7,5 Kita Gede Segini Kalau Yang Perkara Ini Persis Kayak Kita Melpong Kerah Baju Apa Kerungan Kerah Baju Bagian Bagian Depan Kayak Gini Persis Jadi Yang Membedakan Cuma Ini Mungkin Biar Lebih Jelasnya Kita Bikin Ini Aja Kita Bikinin Yang Istilahnya Kita Duplikat Aja Biar Nanti Disini Gini Ini Disini Kita Potong Aja Ini Kita Potong Kita Potong Disini Kita Lebihin Langsung Kita Lebihin Kita Disini Buat Kampuh Nya Itu Se Besar Setara Oblas Kita Sesuaikan Aja Kita Duplikat Ini Kita Cuma Mau Buat Pekerungan Aja Disini Jadi Buat Biar Kita Lebih Paham Kita Buat Gini Aja Berketahuan Ini Lurusnya Jadi Kita Cuma Buat Ini Yang Buat Apa Pakai Kerah Dulu Atau Kaus Kerah Polo Ini Yang Buat Kerah Nah Kalau Buat Kerah Langsung Kita Bentuk Aja Gini Ini Pertemukan Sini Yang Buat Kerah Yang Kekau Kerah Kekau Kekau 7 cm Nah Nanti Langsung Kita Potong Ini Langsung Kita Potong Ini Yang Buat Kerungan Kaos Kerah Atau yang Wangkinya Ya Jadi kita Motongin Sini Sama Kita Lebih Buat Kampu Jadi Persis Sangat Kayak Kaus Apa Pekerungan Badan Depan Buat Baju Atau Kemeja Nah Nah Ini Kerungan Kerah Ya Kos Kerah Ini Ya Langsung Kita Bikin Lagi Disini Yang Buat Oblong Ya Buat Kos Oblong Ini Biar Ketauan Nanti Kita Kita Gambar Langsung Hasilnya Disini Ya Ini Disini Disini Ini Kita Duplikat Aja Disini Sama Tadi Kan 8 Setengah Ya Sama 8 Ini Kesini Tadi Kesini 7 Setengah Ya 7 Senti Jadi Ini 3 Setengah Tadi Nah Kalau Gini Langsung Kita Bentuk Lagi Sini 7 Tengah Tengah Ini Kita Bagi Dua Jadi Ini 7 Senti Jadi 3 Setengah Nah Kita Pertemukan Ini Pelan Pelan Aja Disini Atur Atur Disini Juga Sama Langsung Kita Potong Kita Potong Buat Oblong Ya Ini Kerungan Buat Pada Depan Oblong Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Ngebeli Kaos Pola Kaos Itu Jangan Minta Dibikinin Pola Kaos Oblong Sama Pola Kaos Kerah Padasalah Polanya Sama Polanya Jadi Yang Membedakannya Itu Cuma Di Bagian Kerungan Pada Depannya Aja Ya Terima Jadi Lihat Jadi Jadi Pakainya Yang 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 Ini Kalau Yang Pakai Kerah Pakainya Ini Jadi Kalau Pas Yang Oblong Oblong Rip Biasa Pakai Rip Yang Ini Nanti Pakainya Ini Kita Langsung Gambar Aja Coba Ya Hasilnya Kayak Apa Yang Kita Bilang Tadi Bagi Kita Bagi Dua Ya Dan Ini Pun Selera Kalau Kan Ada Yang Bikin Agak Tidak Terlalu Melengkung Ya Nah Ini Ini Buat Oblong Segini Oblong Kalau Kita Kita Nurun Ini Yang Ini Dari Sini 11 Senti Itu Cocok Buat Yang Rip Lebar Lebar Rip 2,5 Senti Ya Ini Oblong Kita Coba Gambar Langsung Lagi Disini Ya Ini Yang Buat Kaos Kerah Ya Ini Kaos Kerah Jadi Nanti Sisinya Itu Agak Yang Ini Enggak Enggak Terlalu Masuk Dia Mengkung Enggak Terlalu Masuk Dan Lebih Lebih Ke Atas Sekarang Kita Nurun Cuma 7,5 Ya Nah Ini Yang Buat Kerungan Kaos Kerah Ya Ini Yang Buat Kaos Kerah Enggak 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 Ini Nah Jadi Yang Ini Buat Kerah Balik Sini Ini Oblong Nah Bedanya Cuma Di Kerungan Bagian Depannya Belakannya Sama Ya Oke Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Buat Semuanya Dan Kalau Yang Masih Ada Yang Kurang Paham Bisa Nanya Di Kolom Kommentar Dan Jangan Lupa Kita Juga Punya Up Produk Yang Jualan Di Market Please Di Sopi Di Lazada Dan Di Tokopedia Di Bukalapak Juga Ada Silahkan Cek Aja Produk Kami Tapi Saya Tidak Menjual Pola Misalkan Ada Yang Minat Silahkan Bisa Nanya Biar Komentar Nanti Saya Kirim BA Kalau Nggak Di Video Juga Ada Oke Sekian Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Di Tutorial Selanjutnya